Balik lagi di video Ani Nga Game Video kali ini guys, Sakuroni bakalan berkunjung ke kliniknya Dr. Detective nih guys Karena kan lagi viral banget nih temen-temen beritanya Nah sekarang ini guys, Sakuroni bakalan liat langsung nih guys Gimana sih kliniknya Dr. Detective, kok bisa sih guys Ada yang jual obat-obatan alias skincare abal-abal temen-temen Yaudah yuk langsung aja guys, kalau gitu kita mulai gamenya So guys, ini Sakuroni lagi mencari tau nih guys Kebenaran kalau misalkan di Sakura itu banyak yang jual skincare abal-abal temen-temen Wah sepertinya Sakuroni harus konsultasi nih guys ke Dr. Detective Yaudah guys, karena kan setau aku Dr. Detective itu lagi viral temen-temen Gimana kalau kita samperin aja ya guys ya Yuk kita cari tau nih guys Soalnya setau aku sih, disini kan cuma ada rumah sakit aja ya temen-temen ya Nah kalau Dr. Detective itu guys kerjanya di klinik Jadi kita harus cari tau nih guys lokasi mana yang ada kliniknya guys Ini cafe, terus ini kantor pajak Kalian liat bangunan baru gak guys? Itu sepertinya warna pink-pink itu deh Eh tapi tunggu dulu guys, ada polisi nih Coba kita tanya dulu Pak polisi, lagi pada ngapain? Shhh, Sakuroni jangan berisik Kenapa pak? Eh ya lagi ada yang jual skincare abal-abal Kita lagi mau menangkapnya Oh gitu? Iya Liat aja tuh banyak banget korbannya Wah memang sih ya guys ya Kalau kita menjual sesuatu barang yang memang tidak original guys Apalagi tidak ada izinnya Bahaya juga temen-temen Apalagi ini skincare untuk kulit nih guys Untuk muka, untuk tubuh Jadinya bener-bener harus aman temen-temen Nah kalau di hati liat sih Ini polisinya kayaknya bakalan langsung nyergap guys Jadi kayaknya mau menangkap deh Tapi kalau di hati liat temen-temen bener gak sih dia? Coba deh aku yang ke single ya Permisi Cream sekali pakai langsung glowing Cream pagi 5.000 guys Siang 7.000 10.00 Sore 10.000 Malam 15.000 Pantes ya guys Murca banget temen-temen Murah meriah guys Glowing dalam semalam Wah emang pake sihir magic guys Pokoknya ya guys ya Apapun yang dengan caranya instant itu guys Itu wajib dipertanyakan temen-temen Karena seharusnya kan natural aja guys Bertahap gitu loh Kalau memang misalkan memutihkan Atau mencarakan Nah kalau disini sih menghilangkan segala jenis permasalahan kulit Dijamin 10 tahun lebih muda Lebih muda langsung rusak nih kali ya guys ya Coba-coba kita lihat dulu guys Ternyata mereka kemasannya ada yang kotak Ada yang bunder Ada yang botol guys Hmm ada uang juga loh Iya soalnya kalau ada yang mau beli Langsung ada giveaway langsung Wah 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 Imin-iminnya kuat sekali ya guys ya Hmm bener nih guys Kayaknya kalau misalkan kita bersesuatu harus lebih waspada deh temen-temen Di sakura aja seperti ini Yaudah deh mbak Saya liat-liat dulu ya Yaudah dah mas Kalau mau liat-liat dulu Kira-kira mau langsung beli Iya liat-liat dulu aja ya mbak ya Makasih ya mbak ya Iya ya sama-sama mas Untung aja sakura ini gak jadi beli guys Pengen sih sakura ini tambah glowing guys Tapi kayaknya udah cukup lah segini aja Yaudah guys ben aja itu kan urusan polisi temen-temen Tapi kita lihat nih guys yang sebelah sini guys Oh tidak Ini sepertinya mereka pada gosong mukanya Kenapa Itu loh sakura nih Gara-gara krim yang dijual itu diseberang sana Oh iya iya liat tuh Ya ampun guys mukanya Langsung pada gak jelas gini temen-temen Ya ampun ini kayak terbakar guys Ini kan efek sampingnya temen-temen ya Biasanya sih kalau obatnya gak terlalu keras guys Efeknya itu jangka panjang temen-temen ya Sekitar 5 tahunan ya Tapi kalau misalkan langsung berubah drastis kayak gini temen-temen Berarti temen-temen ya Bahan-bahan yang ada di krim abal-abal itu Sangatlah jahat guys Karena bisa merusak kulit kita Liat tuh ini sampe coklat banget Kasian banget ya guys ya Yaudah kalau gitu guys kita harus temuin doktif nih Liat-liat ada yang bakar juga loh Loh ini kok dibakar? Iya dibakar aja gara-gara skincare abal-abal ini Muka aku jadi rusak Liat tuh sakura nih Ya ampun guys Kasian banget ini mukanya Liat tuh matanya merah Sepertinya kena iritasi ya temen-temen ya Kulitnya putih sebelah gitu guys Wah bahaya banget Ayo guys kita temuin doktifnya guys Oh ini temen-temen beauty salon Liat tuh Semua orang kayaknya lagi pada demo juga deh Basmi skincare abal-abal Oke guys saya kurangin setuju banget nih Kalau kita harus basmi orang yang jual Skincare abal-abal Liat kita langsung aja masuk ya guys kliniknya ya Tuh kan lagi pada sedih banget guys Semua orang puji dirita yang sama ya temen-temen ya Kasian banget Padahal mereka sudah nabung guys Untuk membeli skincare harapan mereka Liat tuh Yang cowok juga Loh kok bisa kayak gini ya guys ya Kulitnya jadi belentong-belentong Liat temen-temen Yang ini juga Kayaknya semua permasalahan kulit ada di klinik ini guys Tuh kasian banget guys Ini juga ditidak Kenapa kamu? Aku sedih mukaku seperti ini Ya ampun mikanda basi sabar ya Ya sakuroni Aduh guys kesian banget Sampai ada yang gosong gini guys mukanya Ayo kita cari tau guys Doktifnya dimana ya Doktif Dokter detektif Oh masih mau ke klinik Sudah antri belum? Sudah sih Tapi Saya mau ketemu aja langsung boleh gak? Gak usah konsultasi Saya gak kenapa-napa soalnya Oh gitu ya Udah masuk aja mas Yaudah guys kita langsung masuk guys Nah itu dia dokternya Permisi dokter Iya ada apa? Ada bisa dibantu? Wah Doktif cantik sekali Terima kasih Oh doktif ini guys ternyata pake topeng temen-temen Kayak kacamata gitu guys Seperti Zoro Tapi ini lebih versi cantiknya ya guys ya Halo doktif Iya ada apa mas? Ada bisa dibantu? Iya nih saya mau tanya Kenapa bisa semua orang-orang yang ada disini punya permasalahan kulit? Iya soalnya mereka dateng ke klinik saya dengan masalah kulit masing-masing Jadi tuh katanya ada yang terbakar karena krim abal-abal Ada yang salah penggunaan skincare Jadinya mereka pada konsultasi disini sekalian Saya juga mau lihat sih kok bisa mereka memakai krim abal-abal itu Oh gitu doktif Iya mas ya tapi gak apa-apa kan? Tenang aja saya gak apa-apa kok doktif Oh baiklah kalau gitu Doktif Tapi cantik juga ya pake kacamata gitu Makasih loh mas pujiannya Iya memang doktif sengaja pake kacamata seperti ini Biar cerias aja Oh gitu Yaudah mas kalau gitu kalau tidak ada yang bisa dibantu lagi Mendingan masnya pulang aja Ah pulang? Saya kan baru ketemu sama doktif Iya nanti kita ketemu lagi ya Soalnya saya mau ngurusin pasien dulu Oh iya udah doktif Sampai jumpa lagi doktif Oke Mas kenapa mas? Kok kayak mau ngajak ribut? Gak apa-apa doktif Ini saya mau bal-bal Yaudah guys Sudah ditangani sama doktif juga nih Liat tuh pasiennya kasian banget ya guys ya Pokoknya mereka semua dateng dengan permasalahan kulit masing-masing temen-temen Tapi sih kalau aku liat-liat ya guys ya Untung ya ada dokter detektif di Sakura guys Jadi walaupun misalkan ada yang jual krim abal-abal temen-temen Mereka masih bisa nih guys perawatan di kliniknya doktif Yang mudah-mudahan orang-orang yang jual obat-obatan abal-abal itu guys Alias skincare palsu Semoga bertobat ya temen-temen ya Karena itu sangat merugikan banyak orang temen-temen Yaudah guys kalau gitu berarti Sakura nih sudah berhasil guys Menemui dokter ini Kita tau alasannya Ternyata dokter di Sakura itu sangat membantu loh guys So guys kalau gitu buat kalian yang penasaran Gimana caranya dokter itu bisa muncul di Sakura Ini dia tutorialnya Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati